Halo semuanya, kembali lagi bersama aku di channel ini Oke, video kali ini kita akan bahas event ya Berhubung event Neurofest itu udah hadir di FKUNA Untuk informasinya, jadi kita langsung saja untuk bahas event Grand Neurofest ini Jadi langsung saja kita menuju ke pembahasannya Ini dia tampilan untuk event Grand Neurofest Summer 2023 Ini event ini akan hadir pada tanggal 1 Agustus besok Yaitu pada Senin ya, untuk waktu Indonesia nya Event ini merupakan event tipe rolet Yang dimana kita bisa mendapatkan banyak hadiah secara unlimited Sekali lagi, event ini akan hadir pada tanggal 1 Agustus besok Waktu Indonesia nya Sampai pada tanggal 14 Agustus Dan syaratnya sendiri, kalian harus menyelesaikan Singularity F Untuk bisa bermain di event Grand Neurofest ini Selanjutnya, cara bermain di event ini Itu terdapat 2 tipe quest Yang pertama itu Tournament Quest Dan yang kedua adalah Exhibition Quest Tournament Quest digunakan untuk kalian yang ingin farm beberapa material-material event Sementara untuk Exhibition Quest Itu merupakan Challenge Quest Yang cukup susah untuk dimainkan apabila servan kalian tidak mencukupi Untuk Tournament Quest sendiri itu ada juga tingkatannya Apabila kalian bermain di tingkat paling tinggi Itu hadiah yang bisa kalian drop itu juga bakalan tinggi juga Tournament Quest juga dibagi menjadi 3 sesi Untuk sesi pertama yaitu sesi Qualifier Itu akan hadir pada tanggal 1 hingga tanggal 4 Agustus Mereka-mereka lah yang bakalan menjadi lawan kalian di Tournament Quest sesi pertama Selanjutnya, sesi kedua yaitu Nerofest Main Event Akan hadir pada tanggal 4 hingga tanggal 9 Agustus Dan ini dia lawan-lawan yang kalian nanti hadapi di sesi kedua Dan untuk sesi ketiga atau sesi terakhir Nerofest Final bakalan hadir pada tanggal 9 hingga tanggal 14 Dan mereka juga lah yang akan menjadi lawan kalian di sesi ketiga nanti Bagian selanjutnya mengenai Exhibition Quest ini Yaitu ada beberapa peraturan yang dimana kita tidak bisa membawa servan yang sama di battle Exhibition Quest ini Kita tidak bisa menggunakan Command Spell maupun Eski untuk nge-revive party yang sudah mati Jadi kalian bisa ngalahin pure dengan full power kalian Dan inilah jadwal Ultra High Difficulty Quest yang akan hadir setiap harinya nanti Kalian bisa selesaikan lumayan Untuk hadiahnya sendiri setiap quest bakalan ada summon tiketnya Tapi kalau kalian tidak punya party yang mumpuni disini bakalan kesusahan guys Namanya juga Ultra High Difficulty Quest Jadi bakalan susah banget Ada beberapa keuntungan di event ini juga Yaitu Chen, Super dan Great Success itu ditingkatkan sebanyak 2 kali Jadi buat kalian yang ingin upgrade servan kalian Kalian bisa upgrade di event nanti Ini dia item yang digunakan untuk rolet namanya Crimson Petal Kalian harus mengumpulkan sebanyak mungkin untuk melakukan rolet di event ini Ada banyak hadiah yang bisa kita dapatkan melalui event ini Ini merupakan event yang benar-benar ditunggu oleh para banyak master tentunya Ini dia untuk grand price-nya setiap line-up 1-5 bakalan dapet CE yang bisa nambahin damage Untuk line-up ke-6 bakalan dapet Costum Nero Line-up 7-10 dapet Hero Foe Dan untuk line-up 11 dan lainnya itu gak ada grand price-nya Dan inilah item umum yang bisa kita dapatkan di rolet kali ini Ada banyak sekali material-material yang bisa kita kumpulkan untuk servan kita Ada gem, ada egg keeping, ada place of wisdom dan lain sebagainya Ini buat kalian yang dulu udah pernah bermain Nero Face ini Kalian kan dapet bajunya lagi Jika kalian udah dapet kalian bakal ditukarkan rare prism Namun apabila kalian belum pernah mendapetkannya Kalian gak dapet rare prism ini Lalu untuk gindan strategi sendiri Kalian cukup bawa 5 CE yang ada disini 2 CE diantaranya bisa kalian dapet di event shop Dan 3 CE yang lainnya bisa kalian dapet melalui gaca Dan untuk CE yang ngedrop crimson petal itu bisa kalian dapet melalui event shop Jadi kalian gak perlu gaca buat rolet nanti Ini dia banner gaca yang akan mengisi di banner grand Nero Face Itu ada Brynhild Lancer Lalu ada Nero Claudius Caster Dan akan ditemani oleh Astrea Lalu ada Romulus Ada Kesar Dan juga ada Siboudika Kalian bisa gaca Nero Apabila kalian tidak punya Caster AOE Damage Karena Caster Nero ini cukup bagus Dia bisa NP Charge 50% Dan apabila kalian tidak punya Lancer ST Kalian bisa gaca Brynhild disini Dan ini jadwal gaca setiap karakter yang ada Akan dimulai pada tanggal 1 Agustus Untuk waktu Indonesia Hingga tanggal 14 Agustus Jadi jangan sampai terlewat Apabila kalian ingin gaca servan favorit kalian Oke itu dia untuk event dari Grand Nero Face Summer 2023 Jadi event ini sangat penting Kalian harus mengikuti event ini Apalagi buat newbie ya Untuk ngumpulin semua material yang ada disini Karena kalau kalian farming biasa itu Dropnya bakalan ampas guys Oke sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya